Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Dukita, channel GASL guys Sekarang gue akan react nih ke Girls Generation atau SNSD guys Ini gue dapet request dari Akmal, ini judulnya Show Girls guys Yang ini gue juga belum pernah guys Tapi kayaknya lagu-lagu Girls Generation kalo gue perhatiin nih guys Rada-rada anti mainstream guys Soalnya berubah secara tempo kayak lagu yang I Got You Apa? Got You Boy ya apa segala macem guys Oke sebelum kita mulai kita intro dulu guys Cepat Oke guys, ini gue udah buka Ini Girls Generation albumnya Lionheart kali guys Iya kayaknya Ini The Fifth Mini Album Eh The Fifth Album guys Ini rilisnya tahun 2015 Yang itu udah lama, sekitar 6 tahun lalu guys Oke sebelum lagi, langsung kita mulai aja guys Cepat Cepat Kepat Kepat Kekal noise gitu ya tadi Oke Oke Wih Oke Lagu-lagu Kayak Broadway gitu guys ya Oke, nice Ambience bagus Asy Ini kayak lagu-lagu James Bond guys ya Lagu-lagu James Bond Tema-tema kayak begini, guys. Bass juga pake upright, ya. Ini musiknya lebih cenderung analog. Biasanya umumnya kan gue denger Girls' Generation atau S.T.A. Itu tuh lebih ke EDM, lebih ke pop-pop gimana, guys. Ini lebih analog semua, nih. Wih, brush section. What? Oke. Lu, nyenek banget. Disini udah mulai pake bass ini juga, guys. Dan vokalnya tight banget, guys. Dengan tempo yang segini cepet, guys. Ini ngambil 1.16-nya, guys. Artikulasi masih jelas. Tempo 1.16. Gila, ini gokil, sih. Kalau nggak biasa nyanyi, biasanya ini udah kasih rumpet, guys. Oh, rapih. Nice. Wow. Ini gue denger EDM tadi analog, guys. Ini drumnya soalnya drum analog, nih, guys. Ada clap dong, tuh. 1.4. Prak. Prak. Gila, semua... Ini ada 2 notasi, nih, yang jalan saling-saling beda, nih, guys. Trompet tuh jalan. Vokal juga jalan. Gila, ini gokil. Asik. Oke. Guys, kalian perhatiin nggak sih, ini tempo berubah-berubah, loh, guys. Gila, ya. Wah. 1, 2, 3. Wah. Wow. Ini balik ke tema awal, ya. Yang James Bond, gitu. Wah, vokalnya bagus tuh, kontrol tadi. Ini vokal aranse-nya juga bagus, guys. Di belakang tuh ada bikin vokal yang manis banget, sweet banget, nih, harmoni di sini. Wah, suara toa, ya. Oh, nice. Ini asik, sih. Seru. Dan baru gue sekarang-sekarang ini, nih, guys. Ini gue denger di lagu ini, guys. Berat section tuh ngeritem. Ngambil kayak part kayak staccato gitu, ya. Pap, pap, pap. Itu unik banget, sih. Ini sebelah kanan kuping gue, guys. Ride symbol terus, ya. Ngitung tempo, lah, ya, beratnya. Tuh, tempo naik lagi, guys. Ini drum jelas di todong, nih, guys. Overhead-nya rada jauh dari kit-nya, guys, ya. Ini suara rumenya, berasa banget, nih. Asli, nih, produksinya oke banget, guys. Ini kalian bisa denger, nih, guys. Suara snare tuh rada slide ke kanan dikit, guys. Itu, which is, ya. Berarti mic yang kanan tuh rada ke ini, guys, ya. Ke kit-nya, guys. Terus, bodi ruangannya tuh enak banget, guys. Ngetiknya. Wooo. Nice. Wooo. Asik. Di sini gak ada bass, ya. Oh, nice, guys. Oke. Ini gue juga nemuin, nih, mixing-nya juga seru, nih, guys. Gue bicara mix-nya secara panning, guys. Panning-nya nih, drum-nya tuh kayak jaman Beatles, guys. Kayaknya rather narrow ke kanan, gitu, guys. Di kuping gue, guys. Jadi ini dimensi snare-nya tuh gak ada di tengah. Ini seru, sih, guys. Ah, di sini baru tengah, nih, malah. Itu pun sequencer. Yang analog tetap di slide ke kanan. Dia ngambil ghost-ghost note, ghost note gitu. Oh, nice. Guys, main ambience gue, ya. What? Ini, guys, di sini ada pegang vokal yang rada-rada crescendo gitu, kan. Itu gue gak tau, itu vokal di trigger ke keyboard apa? Emang dia ngetik asli, guys, ya. Ini gila sih, rapi banget, ya, guys. Yang di sini, guys. Gila sih. Nih. One, two, three, four. Oh, keyboard, kayaknya keyboard, guys. Oh, nice, sih. Cuma dikombain dengan suara vokalnya masing-masing dari member, kayaknya, guys. Ide banget. Ini kalau ini juga ada alat yang kayak, biasanya dijual alat musik tuh yang kayak bentuk kayak kodok, guys. Apa, kayak clapper, ya, guys. Ratetek, ratetek. Nice, nice. What? Ini ada beberapa tema, loh, guys. Tema banyak banget digunain di sini. Tuh, vokalnya juga dibikin sedikit-sedikit, kayak nutup gitu, guys, ya. Dikat gitu. Ini gila sih. Gokil banget. Nih. Berasa kayak ada face, fase gitu, kayak rada face, guys. Jadi kayak, ya, kalian bisa cari di Google, guys. Fase tuh apa? P-H-A-S-E, tuh, guys. Kalian cari tau sendiri. Kayak facing gitu. Wow. Gila, mid-mid-low-nya tuh jadi gemuk di sini, vokalnya, guys. Ini gue suka banget di sini, guys. Sorry, guys. Di sini, nih. Bahkan suara si brush section-nya juga rada di mute trumpet-nya, guys. Rada di tembem gitu, guys. Tembem. Oh, nice. Ya, kalau dilihat DJ, kayak di filter, guys. Di, apa, treble itu di cut off gitu, guys. Dimatin. Ya, balik ke normal lagi. Nice. Rapi banget sih. Asik, trompet di jalan terus, nih. Dan ini yang bikin unik, nih, lagu juga, guys. Snare-nya dihajar terus di 1, 2, 3, 4-nya, guys. Biasanya kan 2, 4-nya, guys. Jadi dihajar. Jadi kayak dapet pattern baru aja menurut gue, guys. Pak, 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 gitu. Nice banget, Bint. Asik, trompetnya. Sikat, mas. Solo terus. Oh. Keren sampel lagi. Di cut, dibikin hancur, pake tape simulasi, guys. Setelah-terah. Oke, filter ke bawah. Kokil. Ini sih gila sih, guys. Vokalnya, vokalnya tuh harmoninya bagus banget. Tadi ada beberapa tempat. Ini kok amaze banget sama Aran Semen, sih, guys. Aran Semennya tuh kayak ada tema-tema, guys. Per 8 bar, per 16 bar. Tuh gila. Tapi yang pasti sih, catchy banget untuk bagian rave-nya, guys. Ini seru banget untuk didengar nih. Untuk mau ribet-ribet nih, denger di kuping, nih. Atraktif banget nih lagu, guys. Menurut gue, guys. Dari sound, secara excitement, tuh banyak banget. Instrument tuh yang saling tabrak-tabrak-tabrakkan. Tapi air masih enak didengar, guys. Oke, sekian dulu dari gue. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa untuk cek tombol. Supaya, guys. Chris, sign up. Bye-bye.